Informasi selanjutnya, saudara berbekal pengalaman selama 17 tahun tak sulit bagi seorang perempuan di Balikpapan, Kalimata Timur untuk menjahit, mengubah sebuah limba plastik menjadi seberjuat. Hasil kerajinannya berupa vasbumia sopi singkatan. Tumpukan kerajinan tangan dari bahan limba plastik tampak memenuhi rumah Rina. Perempuan yang berhasil mengubah tumpukan sampah plastik jadi rupiah. Mulai dari vas bunga dan tas dari tutup botol minuman kemasan, bunga dari bahan botol plastik, hingga topi dan tas dari plastik sabun. Berbekal pengalaman selama 17 tahun sebagai tukang jahit, tak sulit bagi Rina untuk merangkai limba plastik hingga bisa menjadi bernilai ekonomis. Perempuan kelahiran Pekalongan Jawa Tengah ini kerap kebanjiran pesanan jika ada tugas prakarya sekolah ataupun festival di Balikpapan. Bahan limba plastik ini ya dapat dari lingkungan sekitar rumahnya. Hasil kerajinan tangannya ini dijual seharga Rp50.000.